Selamat siang untuk kita semua, perkenalkan nama saya Sri Buang Manalu dengan NPM T1-T02-0037 Masa kuliah, Akutat Perluangan 1, Prodi Ektatu Akutati di Fakultat Ekonomi dan Jurni Universitas 20 Nah, disini saya akan menjabatkan sedikit pelajaran mengenai Inventory Di dalam pastinya, Inventory artinya Persediaan Jadi, PSAK atau Pernyataan Standar Akutansi Keuangan yang mengatur tendang persediaan adalah PSAK nomor 14 Di dalam artian, jika kita bekerja di perusahaan dagang di bagian persediaan Maka, yang menjadi acuan kita adalah PSAK nomor 14 Jadi, yang menjadi acuan kita adalah PSAK nomor 14 Di persediaan atau Inventory ada dua jenis perusahaan, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur Kita bahas pertama adalah persediaan perusahaan dagang Persediaan pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagangan Persediaan berupa barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut Persediaan berupa bagian dari aset lancar Karena memberikan manfaat ketika barang tersebut dijual Dalam artian, ketika kita menjual suatu barang dagangan Maka, kita bisa dijual Maka, kita akan menyebutnya aset lancar Tapi, kalau kita belum Atau barang dagangan itu belum terjual Maka, belum dikatakan aset lancar Yang kedua, persediaan pada perusahaan manufaktur Nah, jadi persediaan pada perusahaan manufaktur ada tiga jenis persediaan Dan yang pertama, persediaan bahan baku Yang kedua, persediaan barang dalam proses Dan yang ketiga, persediaan barang jadi Kita abang, misalkan jadi Jadi, persediaan bahan baku adalah persediaan berupa barang Yang akan diproses menjadi Barang jadi Melalui proses produksi Yang melibatkan tenaga kerja Dan biaya overhead pabrik Kenapa bahan baku itu Memberikan manfaat? Jadi, bahan baku itu Memberikan manfaat ketika Bahan baku itu Siap untuk dimanfaatkan Jadi, bukan untuk dijual Dan yang kedua Dan yang kedua Persediaan barang dalam proses Yaitu adalah persediaan Berupa barang Yang belum selesai menjadi barang Jadi, sampai akhir periode Ketika perusahaan menyusul laporan keuangan Yang sudah menjaga biaya Produksi Akan dilanjutkan kembali Kerjaannya Pada priori berikutnya Dengan menerap Biaya produksi Kembali Dan yang ketiga Barang persediaan jadi Atau persediaan barang jadi Yaitu Persediaan berupa barang yang sudah selesai Melalui tahap proses produksi Dan siap untuk dijual Dalam Kepada pembeli Atau dicerahkan kepada Yang memekan Ketiga jenis persediaan ini Merupakan Bagian dari asli lancar Dan akan dilaporkan pada Pesisi Laporan keuangan Nah, dan Materi yang kedua Kita Tentang inventori Yaitu Penentuan Kuantitas Atau unit Barang dagangan Nah Penentuan kuantitas Barang dagangan Adalah Penentuan jumlah unit Yang masih terkita Pada Tiap Akhir Periode Cara menentukan kuantitas ini Akan berbeda Tergantung Sistem percatatan Persediaan Di perusahaan Nah Di dalam Menentukan kuantitas Atau Barang dagangan Ada dua jenis Sistem percatatan Yaitu Yang pertama Sistem percatatan Perpetual Dan yang kedua Sistem percatatan Periodik Kita bahas pertama Yaitu Sistem percatatan Perpetual Sistem percatatan Perpetual Yang menggunakan Kartu perpijiaan Sebagai Buku pembantu Persediaan Yang digunakan Untuk mencatat Setiap Mutasi Yang berhubungan Dengan Barang dagangan Maka Jumlah kuantitas Persediaan Barang dagangan Akan Diketahui Setiap saat Dengan melihat Percatatan Pada Kartu Persediaan Namun Yang harus diingat Terkadang Jumlah persediaan Yang sebenarnya Ada di gudang Bisa Jadi berbeda Dengan jumlah Menurut Catatan Yang disebabkan Karena Persediaan Tersebut Baik itu Karena rusak Tentak Atau hilang Disuri Sehingga Perusahaan Yang menggunakan Sistem perpetual Juga Menetapkan Perhitungan Fisik Persediaan Pada Akhir Periodik Nah Jika terdapat Perbedaan Antara Unit Barang dagangan Yang terpisah Menurut Datatan Kartu Persediaan Dengan Unit Barang dagangan Menurut Hasil Perhitungan Fisik Maka Yang menjadi Atuan Untuk Menentukan Akan Membuat Jurnal Penyesuaian Yang Menyesuaikan Nilai Persediaan Akhir ini Supaya Sesuai Dengan Menurut Perhitungan Fisik Sistem Percatatan Periodik Jadi Pada Sistem Percatatan Periodik Jumlah Konditas Barang Dagangan Pada Akhir Periodik Baru Dapat Diketahui Setelah Lukaan Melakukan Perhitungan Fisik Persediaan Pada Akhir Setiap Periodik Nah Perhitungan Fisik Ini Meliputi Menghitung Jumlah Berat Dan Kondisi Barang Untuk Setiap Jenis Barang Nah Jadi Hasil Perhitungan Fisik Ini Berupa Jumlah Barang Yang Masih Tersisa Dalam Satuan Unit Selan Selan Perusahaan Akan Menurut Nilai Persediaan Barang Dagangan Akhir Dengan Mengalihkan Unit Yang Masih Terpisah Dengan Perhitungan Fisik Dan Harga Perolehan Per Unit Selanjutnya Mater Selanjutnya Yaitu Permasalahan Dalam Penentukan Kuansitas Persediaan Permasalahan Dalam Penentuan Kuansitas Persediaan Ada dua Hal yang Dibahat Yaitu Yang pertama Pengakuan Kepemilikan Atas Barang Dalam Pengiriman Atau Yaitu Sebut Juga Dengan Good In Transit Dan Yang Kedua Adalah Barang Konsinya Yang Pertama Yang Kita Bahas Adalah Pengakuan Kepemilikan Atas Barang Dalam Pengiriman Atau Good In Transit Di Dalam Pengakuan Pemilikan Atas Barang Dalam Pengiriman Ada Dua Jara Kepekatan Yang Harus Atau Yang Mempengaruhi Kapan Peralihan Kepemilikan Barang Dari Kedual Pada Pemili Dan Yang Pertama Yaitu FOB Diting Point FOB Diting Point Artinya Selalu Jara Kepekatan Dimana Kepemilikan Atas Barang Dagangan Sudah Deralih Dari Pemjual Kepada Pemili Sejak Di Mudah Perjual Nah Sehingga Yang Membayar Biaya Ampun Adalah Pembeli Dan Yang Kedua FOB Diting Point Yaitu Suatu Cara Kepekatan Dimana Pemilikan Atas Barang Dagangan Baru Peralih Dari Penjual Kepada Pemili Setelah Barang Tersebut Sampai Di Gudang Pembeli Nah Jadi Sehingga Yang Membayar Biaya Akun Adalah Penjual Permasalahan Dalam Menemukan Pasitas Persediaan Yaitu Barang Konsiniasi Jadi Barang Konsiniasi Artinya Barang Siti Parti Jadi Barang Konsiniasi Itu Dukan Bilih Kita Tapi Bilih Perusahaan Orang Lain Yang Menyuskan Perusahaan Kita Untuk Dual Dan Perusahaan Yang Mempunyai Barang Tersebut Akan Menetapkan Sebagai Harga Jual Atas Barang Tersebut Dan Bagi Perusahaan Yang Menjualkan Barang Konsiniasi Maka Pendapatan Yang Diteroleh Berasal Dari Selidi Antara Harga Jual Barang Tersebut Dengan Harga Yang Harus Diterangkan Pada Pemilik Barang Jika Barang Konsiniasi Tidak Laku Terjual Maka Risikonya Yang Menanggung Adalah Pemilik Barang Bukan Pada Perusahaan Yang Menjualkan Jadi Pemilikan Atas Barang Konsiniasi Yang Masih Di Tangan Perusahaan Memiliki Barang Tersebut Bukan Barang Pilih Perusahaan Yang Dijual Sehingga Perusahaan Yang Tidak Atau Sehingga Perusahaan Yang Menjualkan Boleh Mengakui Barang Konsiniasi Ini Sebagai Pertidiaan Barang Tagangan Pemiliknya Jadi Demikian Sedikit Dari Penjelasan Saya Terima kasih T наших Apakah Pemiliknya Kцию Apakah